Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan jurnalis SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dengan saya Mustika Fitri Canityas, dan rekan saya Sarah Mahfita. Kali ini kami akan melaporkan berita pada pagi hari ini dengan tema Marketing Day Produk Olahan Lokal yang dilaksanakan oleh kelas 8 sebagai produsennya. Marketing Day adalah kegiatan jual-beli seperti makanan dan minuman. Sebelumnya, SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan pernah mengadakan Marketing Day seperti ini. Namun, Marketing Day kali ini berbeda dengan Marketing Day yang lalu. Marketing Day kali ini mengusung tema tentang olahan lokal seperti dengan berbahan dasar kopi, pisang, ubi-ubian, dan lain sebagainya. Wah, terdengar menarik sekali ya. Penasaran bagaimana keseruan kegiatan Marketing Day pada pagi hari ini? Baik, rekan kami Nabila di lokasi melaporkan. Ya baik, terima kasih untuk rekan Sarah dan Tia di studio. Jadi, bisa dilihat di sini, di belakang saya sudah ada siswa-siswi yang sudah melaksanakan kegiatan jual-beli dengan tema produk olahan lokal. Jadi, produk olahan lokal di sini sangat beragam dari keripik pisang, pangsit, hingga fish chop. Jadi, di belakang saya sudah ada salah satu produsen di sini. Mari, bisa kita langsung tanya-tanyain aja. Halo Kak, selamat pagi. Dengan siapa? Dengan Kelisah Akila. Jadi, di sini kan Kakak sebagai produsen ya. Kira-kira tanggapan Kakak tentang Marketing Day, tema olahan lokal ini apa sih, Kak? Seru sih, soalnya ini benar-benar bisa melatih kewirausahaan kita gitu lho. Abis itu, kira-kira target uangnya gitu? Dapat berapa sih? Ya, semoga dapatnya 500 gitu lho ya, minimal. Kalau sekarang, berdua berapa? Sekarang, alhamdulillah, sudah dapat 300. Oke, sukses terus ya, Kak. Selanjutnya, saya akan serahkan pada Rekam Pias dan Sarah di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih, Nabila. Selanjutnya, diteruskan oleh Jauza di lapangan. Kali ini, saya sudah bersama salah satu konsumen pada Marketing Day kali ini. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Kak? Dengan Haura. Nah, Kak, jadi kan Kakak sebagai salah satu konsumen nih di Marketing Day kali ini. Kira-kira apa sih, Kak? Menurut Kakak gimana sih Marketing Day kali ini? Kalau menurut aku ya, di sini tuh mengajarkan kita untuk belajar wira usaha sendiri. Terus juga, di sini banyak makanan-makanan yang jarang kita temuin di sini. Harganya terjangkau lagi. Nah, menurut Kakak nih, apa sih makanan dan minuman favorit yang ada di Marketing Day pada hari ini? Kalau menurut aku ya, aku tuh sukanya pisdang, rasa coklat dari alkoyum. Terus sama Megomilknya juga. Nah, terus Kak, apa sih harapan Kakak untuk kedepannya? Harapan aku ya, semoga Marketing Day ini bisa berlangsung lagi. Kayak angkatan-angkatan berikutnya juga bisa ngerasain. Karena ini juga membelajarkan kita cara untuk berwira usaha. Oke, baik Kak, terima kasih. Kali ini saya sudah bersama Ustaz Zapatila, selaku penang ujama Marketing Day kali ini. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Salam. Ustazah, Ustazah kan di sini sebagai penang ujama Marketing Day ini, Zah. Kira-kira kenapa, Zah, kok produk olahan lokal dijadikan tema untuk Marketing Day kali ini? Ya, kenapa dipilihnya produk olahan lokal? Supaya kita bisa mengangkat lokalitas yang ada di daerah kita, ya. Khususnya yang ada di Lampung. Jadi biar produk-produk Lampung itu semakin dikenal oleh masyarakat luas. Khususnya di kalangan pelajar, gitu. Nah, terus, Zah, kira-kira apa harapan Ustazah setelah selesainya acara Marketing Day ini, Zah? Harapan Ustazah pastinya anak-anak, ya, kelas 8, maupun anak-anak ASP Moat yang lainnya bisa tumbuh, ya. Bisa tumbuh jiwa kewirausahaannya, bisa tumbuh kreatifitasnya, bisa tumbuh rasa kemandiriannya untuk bisa menghasilkan sesuatu sendiri, gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.